Berikut ini rekaman video amatir tentang kesaksian salah satu warga yang berusaha menyelamatkan tiga nakis dari serangan TPNPB OPM di Kewirok Kabupaten Pegunungan Bintang. Sudah tidak bisa ditahan lagi karena memang rumah sudah pelafon-pelafon yang terbakar sudah mulai pada runtuh. Sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga suster menuju ke jurang, tetapi sampai di belakang jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Akhirnya saya berusaha untuk mengamankan ketiga suster ke rumah warga yang terdekat jaraknya sekitar 5 meter dari barak medis itu. Sesampainya di situ, mereka juga ada di situ berusaha untuk membakar rumah warga yang di sebelah. Akhirnya saya memilih untuk mengamankan ketiga suster di dalam gedung, di dalam kamar mandi dari rumah masyarakat itu. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC, kejadian semakin brutal, mereka semakin membabi buta, memana teman kami Paman Emanuel Abi, kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah warga dan juga pasar, serta bank, rumah distrik yang ada di sekitaran barak medis itu. Kejadian semakin brutal, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami bisa mengamankan diri. Dalam hitungan detik saja, saya sebagai laki-laki mengamankan tiga orang perempuan pastinya tidak bisa karena mereka mengejar kami dengan senjata dan juga busur dan anak panah. Terima kasih telah menonton!